9 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di tol Cipularang dan menyebabkan 3 orang terluka. Polisi menjelaskan kronologinya. Kepala Induk PJR Cipularang Kompol Joko Prihanton menyampaikan kecelakaan berawal saat bus Prima Jasa dari arah Bandung menuju Jakarta menikung dan menurun. Diduga sopir kurang antisipasi. Kemudian menabrak 8 kendaraan yang berada di depannya, ujar Joko, kepada wartawan, Rabu 10 Juli 2024. Dia mengatakan 3 orang mengalami luka dibawa ke RS Abdul Rajak. Saat ini polisi dan pihak Jasa Marga berupaya melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Untuk membuka kembali normalisasi arus lalin yang dari Bandung menuju ke Jakartanya, kata Joko. Oh, tabrakan beruntun. Oh, seorang mobil. Oh, tabrakan beruntun.